Beralih informasi lain pemirsa, berbagai kegiatan yang digelar di Gedung Sarabakawa Tanjung membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha dan jasa musiman. Berikut informasinya untuk Anda. Gedung Sarabakawa Tanjung yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari Tanjung ini menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk menggelar berbagai kegiatan. Seperti yang terpantau pada selasa 7 Mei 2024 tadi, di Gedung yang baru direhab akhir tahun tadi ini dikelar pengukuhan siswa kelas 12 SMA N 1 Tanjung. Momen ini pun berhasil dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha dan jasa untuk meraup cuan. Sejak pagi hari puluhan lapak usaha mulai dari makanan, minuman, jasa foto, hingga penjualan baket bunga sudah berjejer di halaman Gedung Sarabakawa. Salah satu penyedia jasa foto, Herlian Syah mengaku, sengaja membuka stand foto di area Gedung Sarabakawa saat musim perpisahan dan pengukuhan siswa SMA. Pasalnya kebutuhan akan jasanya terbilang cukup tinggi, bahkan dalam sekali kegiatan ia mampu meraup omset hingga 3 juta rupiah. Hal senada turut dirasakan salah satu penjual baket bunga, Ayu. Ayu mengungkapkan dalam sekali kegiatan ia mampu menjual hingga 20 baket bunga. Pemilik usaha baket Ayu menturkan event wisuda, pengukuhan, perpisahan, dan sejenisnya memang membuat usahanya ramai. Selain jasa foto dan penjualan baket bunga, momen ini turut dimanfaatkan sejumlah pedagang makanan dan minuman. Gazali Rahman TV Tabalong melaporkan.